Oke semuanya, kembali lagi bersama PrasTV, nah di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler dari animasi Donghua, yang berjudul Swallowed Star Season 2. Mimin mau mengingatkan sekali lagi, video ini mengandung spoiler yang berasal dari novel, dan mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, lalu untuk video dan gambar, ini hanya fotek atau ilustrasi, oke ayo. Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat, bagaimana Lofeng telah menjadi penduduk sah planet bintang naga. Kemudian, Lofeng juga mengakses jaringan alam semesta yang disebut jaringan maya, yang mana di dalamnya terdapat simulasi 100% seperti di kehidupan nyata. Oke kita masuk ke spoiler terbarunya, di dalam jaringan maya ini, Babata mengatakan, bahwa sebaiknya Lofeng berlatih, agar dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan adanya jaringan maya ini dan informasi yang lengkap tersedia, Babata berusaha menyalin data dan informasi yang ada, agar dapat memberikan pengetahuan tentang meningkatkan kekuatan pada mode monster tanduk emas. Informasi tentang logam yang Babata dapatkan di jaringan maya ini, tidak tanggung-tanggung, bahkan sangat detail sekali, mulai dari harganya, hingga properti seperti apa yang bisa dibuat dari logam tersebut. Jika itu binatang tanduk emas yang asli, maka, untuk menemukan logam agar dapat dimakan, akan sangat merepotkan sekali. Akan tetapi, sebagai manusia, untuk dapat menemukan logam ini, jauh lebih mudah, yakni dengan cara membeli di jaringan alam semesta, semuanya tersedia di sini. Diibaratkan jaringan alam semesta ini seperti pasarnya alam semesta, semuanya akan ada, jika barang itu ada. Namun demikian, itu tergantung pada seberapa banyak uang yang dimiliki. Mode monster tanduk emas Lofeng akan makan sangat banyak, bisa bertenton logam setiap harinya. Dan sedangkan untuk dunia internalnya, itu bahkan jauh lebih banyak. Dengan memikirkan itu, Lofeng menjadi sedikit frustasi, karena uang yang dimilikinya tidak cukup banyak, untuk membeli logam, untuk santapan mode monster tanduk emasnya. Kemudian, Lofeng memikirkan hal lain untuk mendapatkan uang, yakni menjadi pemimpin bumi. Untuk melindungi sesuatu, maka orang tersebut haruslah menjadi pemimpinnya, agar sesuatu tersebut bisa dilindungi, dan menghentikan orang lain yang ingin mengusik barang milik sendiri tersebut. Dengan cara ini, Lofeng juga dapat mendapatkan uang sambil melindungi bumi. Maka dari itu, Lofeng ingin menjadi pemimpin planet bumi. Oke sebentar, biar aku periksa, ucap Babata. Beberapa menit kemudian, aku sudah menemukannya, ucap Babata. Apa syaratnya? Tanya Lofeng dengan mata berbinar. Untuk memiliki sebuah planet memiliki tiga cara, yakni, yang pertama adalah memberitahu kekaisaran tentang planet itu, dan akan memperoleh hadiah. Kerajaan Gunung Naga Hitam akan memberi hadiah 10 miliar koin naga hitam, hingga 100 miliar koin naga hitam. Namun dengan cara ini, tentu saja, kau tidak akan bisa menjadi pemimpin bumi sepenuhnya. Pilihan kedua adalah, segera membeli planet tersebut. Untuk membeli sebuah planet, maka membutuhkan koin sebanyak 300 miliar, hingga 3 triliun koin naga hitam, ucap Babata menjelaskan. Mendengar itu, Lofeng menarik napasnya dalam-dalam. Itu terlalu mahal, ucapnya, pilihan ketiga, adalah bersama-sama mengatur planet ini dengan Kerajaan Gunung Naga Hitam. Dengan cara ini, Lofeng hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar 100 hingga 1 triliun koin naga hitam. Ucap Babata berkata, pemerintahan bersama ini, kekaisaran tidak akan mengganggu apapun tentang urusan planet, yang akan mereka lakukan hanyalah memantau dan memungut pajak masuk dan keluar planet ini, karena mereka tidak akan peduli tentang hal lain. Opsi kedua dan ketiga memungkinkan kau untuk menjadi pemilik planet ini. Mendengar itu, Lofeng mengangguk, namun, untuk menjadi pemimpin bumi di alam semesta ini, akan sangat sulit, karena jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bumi sangatlah tersembunyi. Saat itu saja, Master Hu Yanbo memakai teknik khusus untuk dapat memasuki wilayah bumi, dan saat itu juga, Master Hu Yanbo menyelimuti bumi dan di sekitarnya dengan teknik khusus sebanyak seribu tahun cahaya. Dengan begitu, orang-orang ras asing tidak akan sampai ke bumi, dan hanya mengelilingi di sekitarnya sebanyak seribu tahun cahaya. Maka dari itu, bumi tidak bisa dilacak dan akan hilang dari radar. Tidak masuk akal bahwa Lofeng ingin menjadi pemimpin planet bumi, dengan alasan ia menjelajahi alam semesta selama seribu tahun dan baru menemukan bumi. Planet yang jaraknya sangat jauh, maka harga planet tersebut sangatlah rendah. Dengan alasan di atas, maka orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam akan curiga, bahwa Lofeng mungkin murid dari Hu Yanbo, karena dapat menemukan bumi yang hilang itu. Kecuali, ada teknik khusus yang melampaui teknik Master Hu Yanbo yang membuka sampul pelindung bumi dari dunia luar itu, dan untuk cara lain adalah, ditemukannya lubang cacing di dekat planet bumi tersebut. Lalu, beberapa saat kemudian, Lofeng kembali ke dunia nyatanya yang duduk di sebuah restoran di planet Bintang Naga. Lalu komunikator arloginya bergetar, ternyata itu adalah panggilan dari Gao Seng. Gao Seng mengajak Lofeng untuk makan bersama, di mana, tanya Lofeng, di distrik utara kota Naga, tidak jauh dari Pasar Budak, ada tempat yang lumayan, bernama Restoran Seratus Rasa, kata Gao Seng. Baiklah, aku akan tiba dalam waktu setengah jam, ucap Lofeng mengakhiri panggilan. Sin beralih ke bumi, matahari bersinar cemerlang, menyinari lautan dan ombaknya, dan di udara di atas lautan, terlihat dua manusia terbang bersama, menuju Gurun Sahara. Itu adalah Hong Syemitic Glory 10K, dan Syibotak Petir Leishan Syemitic Glory perbatasan 0.600. Saudara ketiga ini kemana, tanya Syibotak Leishan tentang Lofeng yang pergi. Saudara ketiga pergi selama sebulan, itu mungkin sesuatu yang sangat penting, ucap Hong berkata dengan tenang, setiap orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri. Ketika dia pulang nantinya, aku akan menendangnya, ucap Syibotak Leishan kesal. Hong dan Dewa Petir terbang dan mengobrol di sepanjang jalan. Hari-hari di bumi saat ini memang santai dan tanpa beban. Sejak insiden monster tanduk emas, Hong, Dewa Petir dan Lofeng, tiga pejuang ini telah membantu memperkuat bumi dengan pesat. Dan itu adalah kedamaian di bumi, hari-hari semacam ini telah dipertahankan selama lebih dari dua tahun. Namun, yang tidak diketahui oleh orang bumi adalah, bahwa di bidang bintang tidak terlalu jauh dari bumi, ada sebuah kapal pengintai alam semesta terus mendekat dengan kecepatan yang tinggi. Sin lalu beralih lagi ke planet bintang naga, distrik utara kota naga, lantai dua restoran seratus rasa. Lewat sini, sebuah suara terdengar, Lofeng berpaling untuk melihat, ternyata Gaoseng berdiri dan melambaikan tangannya, Lofeng segera tersenyum dan berjalan mendekatinya. Saudara Gaoseng, sepertinya suasana hatimu sedang bagus, ucap Lofeng duduk. Hari ini, aku mengunjungi tetua. Haha, dia benar-benar memberiku berita bagus. Dia setuju untuk mengizinkanku mengikutinya dan belajar selama beberapa tahun, ucap Gaoseng tersenyum gembira. Tetua itu, dia orang besar dalam bisnis energi. Dengan mengikutinya, aku akan mendapat pengalaman, dan bisa mulai membangun jaringan karirku di alam semesta ini. Mendengar itu Lofeng segera kaget, bisnis energi, tanya Lofeng. Di alam semesta, setiap kali planet saling berdagang, mereka semua bergantung pada kapal, transportasi antar bintang, dan yang lainnya, semuanya membutuhkan energi untuk berfungsi. Bahkan makhluk abadi membutuhkan energi, baik itu bumi, atau alam semesta, bisnis energi selalu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan sulit didapat. Tanpa koneksi atau teman, bahkan dengan uang, seseorang tidak bisa masuk sembarangan. Gao Seng ini, tidak memiliki latar belakang biasa, ucap Lofeng di dalam hatinya. Lofeng, kapan kamu akan pergi? Tanya Gao Seng. Aku akan segera meninggalkan planet ini, jawab Lofeng. Kemudian mendengar itu, Gao Seng segera meminta akun jaringan maya milik Lofeng, agar dapat menghubungi Lofeng ke depannya. Ketika Lofeng dan Gao Seng mengobrol, ada tiga orang murid dari Aula Gan Wu yang datang. Lofeng, lihat, ketiganya adalah murid dari Aula Gan Wu, dan orang yang di tengah adalah penduduk bintang naga dan dia memiliki tempatnya sendiri di planet ini, ucap Gao Seng berkata dengan pelan. Oh, Lofeng melihat, Wei Lin, pinjamkan saja senjata rohmu selama setengah hari untuk dimainkan, ucap murid di sebelah kiri berkata kepada murid yang di tengah tersebut. Tidak bisa, aku membelinya sendiri, ucap murid yang di tengah dengan medali di tangannya. Di dalamnya tampak kapak seperti cakram logam, di cakram itu sendiri ada beberapa ukiran unik. Ini adalah senjata roh level 2 dengan kualitas terbaik. Sebenarnya aku sudah lama memohon pada keluargaku sebelum mendapatkan kartu bang. Jika aku bisa mencapai level semesta, senjata roh ini akan mengikutiku selamnya. Ia dengan sengaja meneriakan setiap kata, untuk menarik perhatian semua orang.